Halo selamat pagi kita mulai kita channel YouTube Bang Dari Tutorial kali ini kita ada tutorial untuk pipo y71 ini kendalanya biasanya karena di pemakaian sudah agak lama baterainya cepat habis jadi kalau misalnya cepat habis di charge cepat penuh kemudian dipakai juga cepat habis ataupun baterainya bengkak kembung seperti itu itu sudah kita harus ganti bagaimana cara menggantinya cukup mudah dan tipe berapa untuk baterainya jadi sedikit biar tidak kita salah beli di online seperti itu dan langsung saja kita tutorial pertama kita buka dulu untuk simtri nya sudah kita lepas kemudian kita buka backcoppernya backcopper disini saja kita buka pakai kuku kalau misalnya kuku kak kuat bisa kita guna plastik kalau plastiknya agak kurang susah kita gunakan karakternya sedikit yang kita seperti ini karena ini nyatu di backcopper tidak hit seperti hinfu sekarang dia ada A-prim lagi dia neper kali ini menjadi satu seperti ini dan ini tidak masalah disini ada tidak ada fingerprint jadi aman karena ini masih agak lama keluarannya kita buka seperti ini tapi sebelumnya ini harus pastikan disini pinjer pria simtri nya sudah keluar seperti ini langsung kita buka seperti ini disini langsung kita bisa melihat Nah untuk petipe baterai yang kita cari ini adalah ini modelnya nebi strip E1 seperti itu jadi kita bisa buka saja ini di Google di Shopee kita ketik saja baterai pipo y71 dengan model bi1 Nah itu biar tidak salah lagi kemudian kita baca di toko tersebut baterai itu sesuai dengan tipenya atau tidak seperti itu jadi biar tidak salah untuk pembeliannya untuk baterainya kalau original seperti ini dia masih original tapi kalau yang sudah pernah gantian meskipun mereknya pipo biasanya teman-teman bisa cek saja di PCB nya apakah ada screen atau tidak kalau dia ada screen biasanya original tapi kalau tidak ada screen biasanya tidak original seperti itu dan satu lagi kalau misalnya mau beli baterai beli saja yang biasa ataupun juga picking seperti itu jangan menggunakan merek-merek yang lain yang tidak ada garansi seperti itu biasanya orang toko kasih garansi berapa hari seperti itu dan langsung saja kita untuk boka baterainya ini terlebih dahulu kita buka dulu bautnya baut penutup mesin karena fleksibelnya berada di bawah fleksibel mesin jadi kita buka dulu PCB mesinnya ini pelat penutupnya ini kita buka dulu menggunakan obeng 1.55 jadi kalau belum ada obeng beli dulu sekaligus menggunakan obeng jadi beli baterai sama sama obengnya sekaligus seperti itu beli yang murah saja bisa yang 10.015 ataupun yang 4550 seperti ini sudah kita buka seperti ini langsung teman-teman bisa cek di sini ada fleksibel baterai bisa kita lepas saja seperti ini kemudian ini tak perlu kita bongkar dan cukup ini saja di sini ada hijau seperti ini bisa kita tarik nah ini fungsinya untuk remove di baterai seperti lip up handle and remove di baterai jadi kita angkat tarik keluar kemudian bisa melepas baterai tapi ini sebelumnya kita lepas dulu seperti ini nah seperti ini nah ini karena lemnya sudah kita lepas tadi kita kasih isolasi biar tak mempel lagi di sini ini lemnya di pinggirin saja kalau misalnya agak susah bisa paksa gunakan seperti ini tapi kalau misalnya kita tarik seperti ini saya kira agak bisa meskipun dipaksa sedikit ini seperti ini nah inilah baterainya yang kita mau ganti kalau misalnya ada kerusakan pipo baterainya cepat habis ataupun bengkak kembung seperti bisa kita ganti sendiri untuk pemasangan bisa langsung pacang seperti ini saja kemudian kita bisa tekan saja fleksibel kemudian kita pasang penutup mesinnya ini kita rapikan baut-bautnya ini baut-bautnya kita rapikan semua menggunakan obeng 1,5 setelah semua rapi bisa kita tutup lagi seperti ini ini kita sudah anggap selesai saja untuk ini pastikan ini on-offnya sudah terpasang tidak tidak keluar kemudian kita pasang dari atas seperti ini kemudian kita tekan saja seperti ini ini gampang sekali teman-teman pasti bisa ini teman-teman baut lagi rapikan kan ini sebagai tutorial biar durasi tidak tambah panjang karena video kita ini tidak edit-editan jadi kurang bisa edit jadi apa adanya jadi mohon maaf kalau misalnya kurang berkena mungkin seperti inilah untuk mengganti baterai pipo y71 mungkin karena pemakaian sudah agak lama bisa kita ganti sendiri untuk pemberian baterai nanti bisa kunjungi toko yang kita bagikan di link deskripsi ataupun juga bisa ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar nanti kita akan bantu jawab semaksimal mungkin seperti itu saja mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses selamat menikmati selamat menikmati kasih Terima kasih.